Intro What's up everybody? Kembali bersama saya, Beams Aryo Di YouTube channel Beams Aryo tentunya Guys, mungkin kalau udah ngeliat video gue sebelumnya Dan Masya Allah, jujur gue terharu Dan gue tergerak untuk Aduh, kayaknya Gue harus melakukan itu lagi Bahkan harus sering melakukan hal seperti itu Jadi, hari ini kita menyempatkan diri lagi Untuk Berbagi lagi Kepada orang-orang yang memang membutuhkan Yang kurang beruntung Bukan buat mencari sensasi Bukan buat mencari pujian dari kalian Sama sekali, enggak Dan masalah kebaikan gue ini akan diterima Atau enggak Itu Allah yang paling tahu Bahkan gue pribadi pun Setulus-tulusnya gue Mungkin ada kesalahan yang gue lakukan Dalam pembagian ini Yang mengakibatkan Tidak diterimanya kebaikan gue ini Atau enggak jadi sebuah pahala Gue enggak tahu Hanya Allah yang tahu Yang penting Niatan gue disini adalah baik Gue memang tulus Mau membantu Dan kenapa gue buat vlog ini Agar kita semua termotivasi Karena terkadang Tontonan kita itu Tontonan komedi Tontonan penuh prank Dan hal-hal itulah Yang akhirnya kita mau melakukan dalam hidup kita Di saat kita melihat orang lain mencontohkan Melakukan suatu hal yang baik Sesimpel membersihkan Atau mengangkat sampah pun Hati kita tergerak Terpanggil Untuk ingin melakukan hal yang serupa Dan seperti halnya gue Melihat Banyak teman-teman Yang baik berbagi Kasih Di bulan suci Ramadan ini Terutama Di saat kita terkena wabah COVID-19 Dimana dampaknya begitu besar Terhadap masyarakat luas Jadi Gue kembali mau melakukan Sebuah bagi-bagi Makanan Memang enggak banyak Memang bukan suatu hal yang luar biasa Tapi insya Allah Mudah-mudahan dengan hati yang tulus Gue bisa membahagiakan hati-hati orang yang Gue temuin Di jalan Jadi Itu sih yang akan gue lakukan Dan lain seperti kemarin Kalau kemarin kita di daerah timur Sekarang kita akan ke daerah selatan Sekarang kita masih di tol Nanti keluar Kita udah mulai bisa melihat Siapa-siapa aja yang kira-kira Membutuhkan dan bisa kita kasih Karena mereka biasanya ada di pinggir-pinggir jalan Lagi menanti Uluran tangan Perhatian kasih sayang kebaikan dari kami Nah ini gue Kedepanin dulu Pengalaman sama yang kemarin Ternyata banyak sekali ya Dan Harus cepat dan siap Jadi Ini mau gue atur-atur semua disini Buat Pastiin Kalau udah ada dan tiba-tiba jadi rame gitu Karena kemarin itu bener-bener nih Yang namanya gak keliatan Jadi kayak Oke ini ada orang-orang Satu atau dua aja Tapi pada saat kita mulai bagiin Itu tiba-tiba Wow Orang pada berkumpul Berkerumun rame gitu Oke jadi Kita siapin Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Semoga berguna Semoga hari ini penuh berkah Semoga Tim gue yang nemenin gue juga nih Para kameramen Juga diberikan berkah Udah nemenin Gue melakukan sebuah kebaikan Semoga berguna Buat orang-orang yang Mendapatkan Semoga bisa memberikan mereka kebahagiaan Semoga bisa membantu mereka Insya Allah Insya Allah Apa? Mana? Bawa apa lagi ngapain? Oh iya iya Oh iya Tentang apa gue buka jendelanya Ya Mana nih Nah itu Insya Allah Sebenernya bisa sih kita kasih Tapi Kadang riski tuh kayak gitu ya bro Ngerti dalam hidup Ngerti gak sih lo Itu yang kadang suka terjadi sama kita juga Kita tuh udah mengarah ke sebuah hal Gak cuman langsung di depan mata gitu Cuman dalam tindakan kita Yang kita harus itu mendapatkan sesuatu Tiba-tiba tek Maka kita harus selalu bersabar Dan riski tuh yang udah di tangan Yang Maha Kuasa Di tangan Allah Allah udah mengatur semua itu Tapi tetep kita harus usaha Dalam carian Riski Bismillah ya Semoga Tersalurkan Kepada orang yang tepat Juga gitu Masalah Tapi masalah itu Itu udah Diatur sama Allah juga Allah udah tau Siapa yang akan dapat Siapa yang enggak Siapa yang kebahagiaan Siapa yang enggak Bismillah Kita hanya bisa berusaha Dengan niatan baik Dengan hati yang tulus Mudah-mudahan Berkah buat orang Jujur ya Kayak kemarin gue pas bagi-bagi gitu Pada bilang terima kasih Gue pribadi Gue yang pengen berterima kasih Pertama gue pengen berterima kasih sama Allah Yang gue bilang itu Diberikan kebahagiaan Diberikan kecukupan Dimana banyak banget orang yang susah Dan Gue pengen berterima kasih Gue dikasih kesempatan Untuk bisa melakukan kebaikan Karena Bisa aja loh Bisa aja gitu Misalnya Hati gue misalnya Gelap Atau gue lupakan Hal-hal seperti ini Ya udah gue jalanin aja Hidup gitu Gue gak tau urusan mereka Biarin aja gitu Tapi Alhamdulillah Gue dikasih kesempatan Ini orangnya Dorong-dorong ini Hazard Maju dikit Pak Pak Makan pak Ada istri pak di rumah Ini dua pak Ya Makasih ya pak Ia iya Sama-sama Makasih Iya pak Iya sama-sama pak Nuhun Nuhun Aidei Aidei Tah boleh Makasih ya pak Sama-sama Makasih Pak Makan ya pak Iya Sama-sama Makasih Alhamdulillah Makasih bapak Yuk jalan-jalan Iya boleh Iya boleh Iya iya Siap 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 Iya boleh boleh Nah Sama-sama Thank you Iya makasih Tunjuan dikit Mbak Buat makan ya Ya bapaknya itu mau gak Mau Pak Hai pak Nahhmm Iya iya Silahkan Makasih pak itu Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bosku, bosku, seorangan baik. Terima kasih ya. Ya Allah, itu tukang-tukang gali ini. Kira lagi suara buat kerja sedangkan tukang gali itu ya. Mereka itu dibayar per hari dan sangat kecil. Untuk kerja yang sangat berat. Tapi khusus di COVID ini, pembangunan pada berhenti. Orang-orang nggak ada kerjaan buat mereka. Jadi mereka kebayang nggak? Mereka bisa seharian nggak makan? Men, ngeri banget, men. Jadi mereka kerja buat megang duit. Buat ibaratnya kehidupan mereka hari itu. Buat makan, buat ngopi, atau mungkin buat keluarga mereka. Jadi di saat nggak ada kerjaan kayak sekarang, can you imagine? Mereka mau dapet uang dari mana? Mereka mau bisa makan dari mana? Mau beli minum dari mana? Ya Allah, kasihan banget. Tapi, so far sih Alhamdulillah, kayaknya di Danai Selatan ini mungkin, mungkin ya, lebih banyak orang yang memberikan. Mungkin gitu. Karena pas kemarin di timur itu, gila itu mereka rebutannya tuh, kayak, apa ya? Kayak mungkin jarang. Jadi pas ngeliat tuh kayak, wah gila. Gue harus kebahagia nih hujan-hujan loh. Kemarin dingin, lapar. Astagfirullahaladzim, 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 jangan sampai, ya Allah, jauhkan kami dari kesusahan, jauhkanlah kami dari penderitaan, dan berikanlah kebahagiaan, berikanlah kemudahan bagi orang-orang yang sekarang ini sedang susah, ya Allah. Ya Allah, kau le maaf ngasih, kau le maaf penyayang, kau le maaf pengampun, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Banyak stoknya. Pak, buat makan ya, Pak. Selamat pagi, Ong. Yuk, sama-sama. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Ayo, Pak. Oh, iya, iya. Tunggu, tunggu, tunggu. Itu si wawah-wawah. Ini baru-baru pada dapet sebenarnya. Tapi itu oke. Kita mau dari skinya. Bu. Oh, boleh, boleh, boleh. Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Pak, buat makan ya, Pak. Ya. Ayo, Pak. Mari. Jadi, guys, dari kemarin itu, Mami The Golden pengen ikutan, tapi lagi sibuk membuat chance puding. Kita doain ya, Mami The Golden, usaha pudingnya sukses. Amin. Anyway, sekarang ikutan nih, sama kita bagi-bagi. Sambil cari-cari nih, Mami di depan nih, lagi lihat-lihat. kandidat, biar nanti aku yang bagi-bagiin. Kita semua kerjasama untuk melakukan sebuah kebaikan. Tidak, belum di roll deh, Pak. Bos! Makan, Bos. Ada berapa orang, Bos? Bertiga, Pak. Bertiga, oke. Siap. Pegangin aja dulu. Siap, sukses ya. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu. Ini semuanya, semuanya udah ada. Oke, siap, siap. Dadah. Manusia silver, ya Allah. Tidak, siap. Pak? Sorangan, Pak? Ayo, Pak. Kebayang nggak sih, guys? Mereka tuh bener-bener nunggu kerjaan, dan lagi nggak ada kerjaan. Tidak, Pak. Bos, buat makan, Bos. It's okay. Berdua, ya? Iya. Ayo, Pak. Iya. Pak? Buat makan berberapa, Pak? Ada temennya nggak? Ambil dua, Pak. Buat malam juga, Pak. Ayo, Bu. Ini sama anaknya, ya? Iya, Bu. Tiga, Pak. Tiga, oke. Oke, iya. Sama-sama, terima kasih. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Gila, Seng. Gila, Seng. Pak, untuk makan. Iya. Seng, gila. Pak, untuk makan. Ayo, Pak. Mari, mari. Yuk, mari. Makasih. Ayo, Pak. Mari makan, ya. Iya, Pak. Pak. Ayo, Pak. Selamat makan, ya. Iya. Ayo, Pak. Boleh, Pak. Selamat makan, ya. Yuk. Pada dasarnya gini, guys. Kadang kalau kita mau berbuat baik, kita suka berpikir, waduh. Ini orangnya... Ini juga nih. Butuh nggak, ya? Tapi mikirnya gini, dia... Pak, makan, Pak! Hati-hati. Ayo, Pak. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Ayo, Bos. Makan, ya. Terima kasih. Ayo, Pak. Mari, mari. Iya. Iya, Pak. Iya, mari. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Pada dasarnya, kalau memang mereka udah minta aja... Ini lagi nih, depan Shell. Itu udah butuh. Gitu. Itu, Shen. Kasih, Shen. Shen, Shen. Iya, Shen. Iya, Shen. Pak. Bukan, ya. Ini, Bok, sudah, Bok. Bok, juga? Oh. Bok, mau lewat. Pak, mau makan, ya. Itu lagi, Pak. Sama buat anaknya, iya. Iya, Pak. Iya, semua-sama. Terima kasih. Pak, mau makan, ya. Itu lagi, itu lagi. Hai, Pak. Aduh, masingan, ya Allah. Kadang ada beberapa orang yang dia malu, gitu. Dia malu buat minta, gitu. Jadi, kayak agak, eh, eh, gitu. Jadi, kita harus memang, Nih, Pak, gitu. Nah, ini nih, Shen. Depan, Shen. Misalnya. Pak, Bu. Aku juga. Mau makan, ya. Ya, makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, ini, Bu. Ini buat anaknya. Iya, buat anaknya. Iya, makasih. Jangan berjalan. Iya, terima kasih, Pak. Iya, makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Cik, kita mau makan. Pak, untuk makan. Oke, Pak. Ibu, iya, mari. Dek, ini, Dek. Ambil, Dek. Iya, sama-sama. Makasih. Alhamdulillah. Mending perut mereka bisa kenyang, bro. Gila. Ini, Shen. Masih satu, Shen. Pak, untuk makan, ya. Ini, buat mbaknya, ya. Iya, sama-sama. Ini harus sikit, tukang-tukang parkir juga tuh. Satpam-satpam tuh. Terkasih. Kita makan, ya. Itu, bapaknya. Bapaknya, kak. Iya, iya. Yuk. Mantap. Ayo, makasih, ya. Mau makan, Pak. Oke, Pak. Ayo, Pak. Iya, sama-sama. Iya, iya. Pak. Buat makan, ya, Pak. Nih. Iya, satu lagi, nih. Buat anak-anaknya malam. Iya, sama-sama. Pak, buat makan, Pak. Ayo, Pak. Sama-sama, Pak. Pak, untuk makan. Iya, Pak. Ayo, selamat makan, ya. Selamat makan, ya. Oke. Alhamdulillah. Kotak mulai berkurang. Bismillah. Pak. Buat makan, Pak. Iya, sama-sama. Pak. Iya, Pak. Siap, ya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Superbajai, rapi banget. Superbajai, rapi banget, ya. Superbajai, rapi banget, ya, Pak. Aku lagi mau nyari. Oh, superbajai mana, nih. Ada dia dulu, ada kasih. Silahit, oh, tadi dia superbajai-nya. Pak. Ayo, Pak. Buat makan, ya, Pak. Iya, sama-sama. Nuhun, Pak. Ya Allah, gila, ya. Gimana, ya? Empati itu kan gimana kita bisa merasakan kesedihan menempatkan diri kita sebagai orang lain. Dan lo bayangin gak sih, lo? Hai, Bu. Maasih, Bu. Iya, Bu. Oh, iya. Ayo, buat makan. Semangat, ya. Iya, makasih, Bapak. Hai, Bu. Nah, anyways, kan gimana empati itu kita bisa merasakan kesedihan orang. Dan kadang kita melihat mereka bisa jengke. Ya udah, gitu. Melihat, sekedar melihat. Tapi coba sesaat lo tempatin diri lo di posisi mereka. Nah, pinggir jalan. Ada anaknya. Iya. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Sama-sama, Pak. Ayo, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Iya, kebahagiaan-kebahagiaan. Nanti ada-ada. Tenang, ya. Kebahagiaan. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ada, iya, iya. Itu ini. Makasih. Makasih. Nah, itu ada lagi di luar, kan? Iya, iya. Boleh, Bu. Minta, Bu. Iya, iya. Boleh. Boleh satu lagi, Bapak? Tadi, lu takut yang lain nggak kebahagiaan? Kasian. Iya. Jangan dobel dulu. Tadi, ada lagi nih, Case. Gak di banyak, Pak. Oh, iya, habis. Aduh. Masih banyak? Maaf, ya. Sama-sama. Makasih. Aduh, ya Allah. Ya, pasti akan ada moment di mana habis. Dan itu yang paling nggak enak sih, gitu. Pas habis, masih ada yang mau. Aduh, itu nggak enak banget rasanya. Cuman, ya, mau gimana, guys. Tapi yang pasti, ya. Lu bayangin deh. Yang namanya empati itu kan gimana kita bisa merasakan kesedihan orang, bisa merasakan untuk menempatkan diri kita di posisi orang lain, gitu ya. Dan mungkin kalau kita nggak punya empati, kita ngeliat mereka, gitu. Kita pikir, yaudah, gitu, you know. Mereka jalan-jalan hidup, ya. Kita ngeliat mereka cuman sekilas. Tapi coba lu sesaat menempatkan diri lu di posisi mereka. Lo tempatkan diri lu di posisi mereka. Di pinggir jalan, nunggu, kena debu, kena asep, nggak ada kejelasan kerja, gitu. Gila sih, itu sedih banget, loh. Sedih banget. Dan terkadang, kita nggak punya empati yang cukup besar untuk bisa membayangkan diri kita di posisi itu. Terkadang, kita harus dalam posisi itu, kita ngejalanin dulu buat kita ngerasain, ya Allah, betapa bersyukurnya gue, gitu. Nah, makanya kita nih sebagai manusia harus meningkatin rasa empati kita untuk bisa merasakan kesusahan-kesusahan orang lain. Dan disitulah kita akan tergerak untuk mau membantu mereka. Karena, jangan salah, loh. Banyak orang yang terkadang berpikir seperti ini. Ah, mereka minta-minta, udah settingan tuh, gitu. Ah, mereka-mereka disitu lagi nunggu, ntar juga pulang punya rumah, gitu. Ah, ntar mereka juga udah settingan, ini mereka lagi nunggu-nunggu buat dapet makanan. Tapi lo bayangin nggak? Kenyataan bahwa mereka lagi nunggu aja, kenyataan bahwa mereka lagi di pinggir jalan, menanti, itu aja tuh udah menurut gue menyedihkan, gitu loh. Dan masalah hal-hal negatif yang bisa kita pikirin, itu udah bukan urusan kita. Yang penting kita disini mau berbuat baik, mau membantu orang, biarkan Allah yang menilai. Jadi ya mudah-mudahan lagi-lagi teman-teman kita semua tergerak. Karena bulan puasa ini juga mengajarkan kita banyak hal. yang biasa gue bisa makan, yang biasa teman-teman bisa makan seenaknya kapan aja, bisa minum kapan aja seenaknya, sepuas-puasnya, gitu. Kita menahan lapar, dengan menahan lapar, selain ini sehat buat badan kita, kita juga bisa merasakan juga, gitu. Wah, orang-orang ini salah satu dampak positifnya, ini orang-orang yang nggak makan itu seperti ini loh rasanya, gitu. Dan akhirnya, aduh nggak enak ya, yang namanya rasa menahan lapar, gitu. Membutuhkan kesabaran. Dan akhirnya kita membagi dan memperbagi sebagian harta kita, sebagian riski kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan semoga video ini tujuannya sampai, yaitu agar kalian yang di rumah juga yang nonton, kalau punya riski lebih, seberapapun itu, sekedar ngasih ke satu orang, ngasih ke satu hewan pun, itu udah suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang baik. Mudah-mudahan kita semua tergerak untuk melakukan sebuah kebaikan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.